Intro Erik Thohir mengapresiasi Garuda Muda yang sudah memberikan performa terbaik. Erik minta Timnas Indonesia bangun kembali untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia pada 6 dan 11 Juni 2024. Dan pagi ini tim nasional Indonesia dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Fedriska Ananda, Jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan langsung di sana. Selamat pagi Rizka, pukul berapa Timnas U23 Indonesia dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta? Lalu bagaimana penyambutan di sana? Selamat pagi Astrid dan juga saudara, saat ini kami tengah menanti kedatangan dari Rizky Ridho dan juga teman-teman yang tadi sudah berangkat dari Doha, Qatar menuju ke tanah air. Informasi yang kami terima ini Timnas U23 ini akan tiba di tanah air sekitar pukul 7 lebih 40 penggunakan Qatar Airways. Dan saat ini di Bandara ini tidak hanya rekan-rekan media yang menanti Timnas U23, namun ada juga beberapa sejumlah fans begitu ya yang ingin menyapa idolanya. Namun memang tidak semua dari anggota Timnas U23 ini langsung ikut ke tanah air. Ada juga beberapa yang langsung kembali ke klubnya masing-masing yang mereka ini juga beberapa ada yang mengikuti liga di luar negeri. Namun saat ini kami tengah menanti kedatangan dari Timnas U23 yang kembali ke tanah air, suasananya di sini memang belum ramai karena memang seperti yang saya tigur tadi bahwa Timnas U23 ini akan tiba sekitar pukul 7.40. Jadi memang akan keluar dari Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini melalui pintu 3. Meski belum banyak fans yang datang namun ada beberapa fans yang menggunakan jersey begitu ya. Dan tadi kalau misalkan tadi juga sangat sempat berbincang, mereka mengatakan bahwa meskipun kemarin Timnas ini kalah begitu ketika melawan Genia ketika untuk playoff Olimpik begitu ya. Namun mereka tetap bangga begitu atas prestasi yang saat ini sudah dibawa oleh Timnas U23. Mereka mengatakan bahwa meskipun kalah namun sejauh ini sudah melebihi ekspektasi PSSC sendiri yang mana tadinya hanya berharap Indonesia hanya sampai di depan besar dari Piala Asia saja. Namun ternyata Timnas U23 mampu melebihi harapan dari PSSC sendiri dan mampu menunjukkan prestasinya untuk melebarkan sayap Garuda Muda Indonesia di kelas dunia. Kurang dari satu jam lagi kita nantikan kedatangan dari Garuda Muda dan sudah ada sejumlah fans juga di sana yang bersiap untuk menyambut. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Fredriska Ananda yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta.